selamat menikmati doa yang terbaik untuk kita semua semoga selalu sehat dan lancar rezekinya amin saat ini saya berada di desa tiran ya guys ingin melihat perkembangan pelebaran jalan melawan banyakan dan bagaimana perkembangan rencana jalan tal yang sebagian rumah katanya sudah ada yang dibukar di sebelah utara alat-alat berat ini ini arah ke pintu to bandara ya guys itu yang diatasnya terowongan yang berada di desa jaterjo atau undahu jaterjo oke kita lanjut ke sebelah timur nanti di depan itu perempatan balawen ini menurut infonya nanti ada simpang lima ya guys ini ada jalan bersusun jadi yang di bawah itu jalan non eksekutif kalau yang di atas atau jalan tolnya itu jalan eksekutif oke seperti ini ini nanti rencananya perempatan balawen ini akan menjadi simpang lima ya menurut info seperti itu nah kalau di simpang banyakan katanya berubah menjadi hanya simpang empat guys kalau saya kemarin ngevlog itu simpang lima kemungkinan bisa berubah ya guys oke kita lanjut lagi ke sebelah timur nah ini ada tanah-tanah undukan di sebelah kiri dan kanan ini rencananya untuk uruk ya guys ya sebagian itu bekas galian yang mau dipasang gorong-gorong letter U dan sebagian lagi ada yang didatangkan karena setelah di pasang gorong-gorong letter U nanti harus diurup sampai rata ya guys seperti ini kanan-kiri nah yang di depan kita ini ini dulu masih belum ya guys yang ada sepanduk-sepanduk protes itu ini sekarang sudah dikerjakan nah ini yang sebelah kanan saya ini ini sudah digali dan nanti setelah digali di uruk lagi ya guys dengan sertu dipadatkan lalu dicer seperti yang sana itu oke kita lanjut lagi ke arah timur guys nah ini masih dikerjakan separuh-separuh karena gantian ya guys yang sebelah kiri ini bisa untuk dilewati kendaraan dan yang di sebelah selatan atau di kanan jalan ini ini sudah digali guys nah ini yang saya maksud rumah-rumah yang dibongkar guys ya ini nanti terdampak tol guys oke seperti ini guys ini sudah dibongkar jadi kalau mudah dimengerti nanti ujung dari jalan ini yang ke arah belawen itu mengarah ke pintu masuk bandara di sebelah selatan ya guys yang di atasnya terowongan itu dan kalau ke timur ini ke simpang empat banyakan ujung dari jalan ini ada exit menuju tol Kertosono Kediri dan tentunya mengarah ke Pulau Ngagung nah ini sepanjang jalan yang tempo dulu demo besar-besaran itu guys yang sepanduknya lucu-lucu bernada protes ini sekarang sudah dikerjakan ya guys alhamdulillah mudah-mudahan segera jadi nah ini salah satu sepanduk atau banner yang masih tersisa masih dipacang dan belum di kemas karena itu mungkin untuk kenang-kenangan nah itu sepanduknya sudah dilipat ya guys itu pertanda warga setempat sini sudah setuju oke seperti ini nah ini saya tepat berada di sebelah utara masjid perusalam ya guys ini masjid darussalam dusun bolawen kecamatan banyakan disini ini kampungnya wako channel ya guys kalau wako channel selalu teringat pak galino mbak mintul pak gendut penyok mugidi dan samiran guys itu pemeran yang terbilang baru tapi sangat lucu sekali aku yang gak bisa lupa itu mbak mintul ya guys orangnya seksi cantik winter lagi oke kita lanjut ke arah timur ya guys nah ini alat beratnya ini sedang meratakan tanah yang barusan dikali ya guys nah ini guys saya berada di sebelah timur dari jalan yang di perbaiki ini 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 kalau yang di depan saya ini ini sudah dicer ya guys dan gorong gorongnya pun sudah di pasang sudah selesai tinggal yang sebelah selatan itu kayaknya belum dipasang masih berbentuk galian saja itu tadi so mantap sampai golen guys pembatasnya UPTD SMP1 membanyakan ini kalau ke arah utara ke SMP1 membanyakan ya guys itu ada kegiatan proyek nah kalau yang sebelah sini terutama yang sebelah kiri sudah selesai ya guys nanti kanan kiri dari gorong gorong letter U yang sudah ditutup ini dikasih uruk seperti ini guys uruk uruk tadi nanti diratakan seperti ini dan yang masih belum teruruk ini nanti didatakan uruk lagi seperti yang di sebelah timur sana oke kita coba ke timur lagi ini kalau yang di depan rumah warga itu kalau istilahnya enggak sabar dari pihak proyek meratakan ada yang swadaya meratakan sendiri ya guys karena saking di depan rumah apalagi di pintu masuk rumah itu gawangan pagarnya itu kalau enggak segera diratakan nah seperti ini ibu-ibunya nanti kan enggak bisa dilalui sepeda motor atau mobilnya ya guys nah seperti ini oke untuk video kali ini cukup sekian dulu itu saja yang bisa saya sampaikan perkembangan pelebaran atau pembangunan jalan bolawen ke arah banyakan atau sebaliknya banyakan kembolawen yang dulu diprotes warga sekarang sudah dikerjakan ya guys Alhamdulillah jangan lupa subscribe like share dan komen serta tombol loncengnya supaya terus bisa mengikuti video-video terbaru dari Hari Gama channel oke jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye